Intro Video ini di sponsori oleh Table Toys Halo guys, hari ini gue bakal kasih tunjuk ke orang Satu playthrough main Cash & Gun 2nd Edition Kenapa gue bilang kasih tunjuk? Karena gue gak ikut main susah ya kalo nodongin pistol sambil pegang kamera kayak gini Mainnya berenam, disini ada Yeriko sebagai Yoko Dan kita pake kartu spesial ya punya Yeriko ini Dia adalah The Professional Jadi kalo targetnya itu lay down Dia itu kalo mainin bank dia bisa nyolong hartanya Mantap Ada Surya sebagai Pedro Dia hustler jadi secara teknis dia bisa tuker peluru sama pemain lain Ada Bimo sebagai The Smart Jadi kalo sampe targetnya si Bimo ini lay down Dia itu boleh tarik balik pelurunya gak kebuang Dan lanjut ada Felix sebagai James Dia itu dekit Jadi setelah semua pemain nodongin pistol baru dia pilih targetnya Mantap Dan berikutnya ada Lionel Karakter dia adalah Mr. Black Dan dia menjadi The Unbreakable Semua pemain itu punya nyawa tiga, dia punya nyawanya lima Sudahlah Sudahlah Dan finally ada Donny, dia adalah Nikita Mas ya tiga cewek, tiga cowok disini Dan karakternya adalah The Cunning Jadi oh at the end of the hold up Donny boleh tukar pelurunya Tapi sebelum ada yang nyerah atau enggak ya Dan kita sudah layout loot untuk ronde pertama Godfather nya kita tentukan secara sah atau tidak sah adalah Lionel Ini mejanya Dan silahkan pilih peluru pertama di ronde pertama kalian Ya Satu Dua Tiga Oke Efeknya Donny, Donny boleh rubah Nah terus Godfather boleh tukar target dari satu orang Ya Riko ganti ke Donny Oke Baru kita masuk ke fase courage Yang mau nyerah boleh turunin karakternya sekarang Aku hitung ya Satu Dua Tiga Oke Kita masuk ke fase enam yang punya klik dulu buka Kita berdua mati Klik 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 Wuuu Semuanya mainin klik kecuali Felix Felix buka kartumu Bang Dan dia tembak Donny Jadinya Donny kena satu damage Ambil satu Perban Perban lagi ya Semuanya masih bertahan Jadi kita bakal bagi-bagi harta Dimulai dari Godfather dulu Silahkan mau ambil kemana Wuuu dia mau ambil peluru tambahan Ambil punya Felix aja tuh Tukar sama satu pelurumu Oke Terus lanjut ke Ya Riko Sudah ambil Oh udah ambil Satu Surya ambil dua puluh ribu Bimo ambil dua puluh ribu Felix Ambil lukisan Itu semakin banyak semakin bagus Kembali ke Lionel Oke dia ambil lima ribu Aku ya Oh sepuluh ribu Ambil diamond Surya Oh betulnya masih ada dua pilihan ya sebenernya dari tadi Oke dia mau jadi Godfather Dan Bimo dapat kartu yang terakhir Jadi mejanya pindah Ke Surya Ininya kembali ke tengah Dan itulah akhir dari Ronde pertama Kita bakal set up Masuki ronde kedua Dengan membuka delapan loot yang baru Stay tune Udah siap Kali ini ada mad kit Yang bagus banget buat Donny Karena dia udah punya satu peluru Semuanya Eh satu peluru Satu damage Semuanya sudah pilih peluru Ini ada yang udah nodong malah ya Godfather hitung silahkan Satu dua tiga Oke Felix boleh lihat Dan dia tunjuk Oke Felix boleh lihat dan dia tunjuk Oh Kamu boleh ganti Kamu boleh ganti Godfather boleh ganti Felix ganti target Ganti ke Jericho Oke masuk ke fase Ada yang mau aktifin efek kartu Donny nih yang bisa ganti peluru Enggak Oh dia mau ganti Tapi targetmu gak boleh diganti ya Oke diganti Itu efeknya dekaneng Masuk ke fase courage Aku hitung satu sampai tiga Ada yang mau nyerah Boleh ya Satu Dua Tiga Wow berani semua Jadi langsung aja kita mulai Dengan yang klik Klik boleh dibuka Tiga orang mainin klik Yang mainin bank Sekarang boleh buka Tadi Jericho tembak siapa Eh Leonel tembak siapa Aku Oke berarti Felix jatuh karakternya Jadi untuk rekap tadi agak susah sih ya Kalau tembak Jericho tembak Leonel Leonel tembak Felix Turia yang arahin bank ke si Donny ya Jadi dia kena dua Oke ternyata yang bertahan sisa tiga orang ya Jericho Surya Dan juga Bimu Parah Jadi mulai dari Surya dulu pilih Ini ada berapa bang? Lumayan sih 20 ribu Jericho Oke Bimu Godfather gak Bim? Oh Iya gak apa-apa dibuka Surya Ini gak bisa sekarang Iya itu gak ada yang bisa aktifin Oke Jadi Jericho gak dapet apa-apa Dia dapet ini Cuma gak bisa dipake Dikembalikan ke box Dan itulah akhirnya dari ronde kedua Semua pemain boleh kembali berdiri Donny ini yang sudah keadaan kritis ya Dan kita akan set up Masuki ronde ketiga Stay tune Oke inilah lootnya Untuk ronde ketiga Ada diamond Ada uang Ada peluru Ada painting Dan ada meja Garfada Ayo pikir klik Ayo BTW Kalau mau kamu bisa tuker peluru sama orang lain At the beginning of each brand Sebenernya dari tadi Kalau kamu mau boleh Setiap awal Setiap awal giliran sebelum ngapa-ngapain Oke Jadi Surya itu ambil satu kartu secara acak Nanti ditukar Nih aku kasih kamu satu Itu kemungkinan besar klik lah Nah tapi gak tau si Surya ini Acak Bisa jadi Surya dapet klik juga Kita gak tau Oke baru sekarang pilih peluru Siapkan Godfather yang baru Boleh hitung Ini todong-todongan berdua Pada gak ada kasihan sama Donny Dia udah kena tembak dua kali Godfather Boleh pindahkan arah pistol Kalau kamu kasihan sama Donny Pindahin satu orang lain lah Yiriko pindah Yiriko pindah ke Lionel Oke Masuk ke fase korech Satu Dua Tiga God Oh Lionel turun Oke jadinya Lionel turunin Tapi dia gak kena damage dari siapapun Yang arahin pistol ke Lionel Boleh turunin pistol juga Oke Terus pelurunya dibuang tertutup Jadi kita gak tau Keteng aja tapi tertutup Oke silahkan dibuka yang klik dulu Klik Ini nembak Ini nembak Parah gak sih Oke baru Bang bang Donny tembak Yiriko Jadi Yiriko kena satu damage Dan Donny Wow Dia kena damage juga Dead Dia tereliminasi Bimo nembak Donny Donny nembak Yiriko Jadi tersisa Tiga orang lagi Mulai dari Godfather Boleh pilih dulu Tiga orang itu siapa? Empat gak? Empat Aku mati Iya Ambil ini ya Oh dia pilih Godfather Dia mempertahankan status Godfather Lanjut Uh painting Diamond Lanjut Bim Dua puluh ribu Dua puluh ribu Seribu Peluru Ambil satu bank tuh Terus tukar sama satu pelurumu yang lain Oke Jadi Hanya tersisa lima orang saja Di ronde keempat Tuh early banget ya Untuk seorang mati kayak gini Oke we're back Inilah harta baru di ronde keempat Dan Surya mau mengaktifkan efeknya Menukar peluru dari Orang lain Silahkan Surya Dia pilih Bimo Oke Terus ambilnya secara acat Semoga dapet bank ya Semoga dapet bank Oke Baru sekarang pilih peluru Yiriko nih sudah stand by Bulu siap Oke Silahkan Godfather Satu Dua Sikit Oke Baru Felix pilih Wuuu 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 Godfather boleh ganti target Kamu nembak selesai Kamu nembak siapa? Riko Oh nembak ya Riko Kamu nembak aku? Iya Terus kamu minta siapa pindah Minta Minta sedikit dia Minta Lionel lah Lionel pindah Lionel pindah ke Hahaha Ya Riko Oh oke Aku hitung satu sampai tiga Kalau ada yang mau nyerah Boleh turun ya Kalau nyerah gak bisa tembak ya? Gak bisa Satu Dua Tiga Oke Jadi yang ngarahin pistol Ke Surya boleh turun Pelurunya dibuang Oh kecuali Kecuali si Bimo Efek spesialnya Dia boleh simpan pelurunya Oke Berarti Yiriko punya dibuang juga Ngeri itu Berarti sisa Lionel doang ya? Kamu tembak siapa? Yiriko Yiriko gimana ini? Oke lah Satu Kamu nyerah kah? Dua Tiga Silahkan dibuka Oh Jadi ada empat pemain yang tersisa Jadi mulai dari Aku ada efeknya Apa ya? Efeknya? Kalau yang aku tembak nyerah Aku bisa curi Oh Aku bank tadi Oke Itu efek spesialnya The Profesional ya Kalau yang ditembak nyerah Bisa nyolong harta Secara acak Ini tadi buktinya Lionel Eh Yiriko mainin bank Tapi dia mesti korbanin banknya Iya Wuh Oke Mulai dari Godfather Silahkan Mau jadi Godfather lagi Atau ambil harta 20 ribu Painting Nah itu hati-hati tuh Painting Gak tau Wuh Lionel ambil peluru tambahan Kayaknya pelurunya abis dicolong tadi ya Loh Aku ya? Oke Yiriko ambil 20 ribu Anjir ke Bimo Gambil Godfather Udah ditutup Udah tinggal 10 ribu 10 ribu 5 ribu 5 ribunya buat Bimo Dan itulah akhir dari ronde keempat Ini kartunya efeknya udah Satu kali aja Masuk ronde kelima Gue bakal buka 8 kartu baru Stay tuned Surya Maktifkan efeknya Tukar satu peluru secara-cara Ini efeknya Efek Surya ini bagus banget tau Eh hari kamar selinget Uh Eh Nah kok kamu punya 5 kartu ya? Bukan Ya kamu tadi Tadi dia barusan label peluru Oke Sekarang pilih peluru Udah siap Langsung aja Udah siap Ini yang paling ready dari tadi Oke Godfather silahkan mulai hitung Langsung aja Langsung aja Oke Felix boleh lanjut milih Uh Godfather ada yang mau dipindahin? Nggak ada Oke Ingat resikonya dia bisa pindahnya ke Godfather soalnya Aku hitung 1-3 Kalau ada yang mau nyerah ya Satu Dua Tiga Oke Felix turun Dia nggak kena damage Yeriko pelurunya dibuang Eh Yeriko lagi Lionel pelurun Hah? Kamu nyerah juga Nggak bisa Dia nyerah juga Oh kamu nyerah juga Oh Oke Berarti Kalian semua boleh turunin pistol Nggak ada yang kena tembak Semua pelurunya dibuang secara tertutup Kamu mainin lagi kak bankmu? Nggak Nggak Oke Jadinya tersisa 3 orang yang masih bertahan Mulai dari Bimo dulu Ambil ini Oh Tahan Godfather Aku Painting Diamond 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu 5 ribu 5 ribu Oke ronde yang cukup cepat Karena tidak ada yang terluka Kita siap-siap memasuki ronde ke 6 Berarti ini ya Oke Uang semua ada 1 painting Ingat Felix sudah punya painting sekitar Nggak Nggak Gue masih umumin dong Udah punya painting 5 Kalau nggak 6 Itu Nggak 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 7 ya Oke Silahkan pilih peluru Sudah pilih Sudah pilih Sudah pilih Tinggal Surya Iya Ini Godfather belum ganti-ganti Bahaya ini Sebenarnya Silahkan Godfather Hitung 1 2 3 Godfather ada yang mau Pilih suruh ganti target Jericho itu kemana? Felix Felix Ganti Oke Surya ganti Ke Jericho Aku hitung 1-3 Kalau ada yang menyerah Boleh turunin pistol Satu Oke Yang Todong Jericho Juga turunin pistol Semua Kamu kemana Nel Ke Surya Oke Surya apa kabar nih Satu Dua Tiga Lanjut Bang Bang Jadinya Surya kena damage pertama He's down Dan pelurunya yang ketutup itu pada kebuang juga Jadi kita nggak tahu isinya Iya Oke Khusus untuk Siapa Bimo nggak Aku ambil ini Oke Bimo sekali lagi akan mengambil Meja Godfather Felix ambil Nah 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 Lukisan tuh lukisan Siapa ini Aku menyerah Oke udah pasti ya Karena nggak ada nominal-nominalnya lagi Ini adalah ronde ketujuh berarti Surya mau aktifin efek lagi Nggak Nggak Hati-hati Kalian hati-hati Ini nikmati Felix Tembak aja bro Udah pada pilih-pilih lurus semua Silahkan Godfather Eh Belum Kau belum Sudah Silahkan Godfather Hitung Satu Dua Tiga Uh Felix sekarang boleh tunjuk Kasih ubah dia Oke Bimo boleh ganti satu orang Itu banyak dunggisan lho Kayak lho Ganti nama Dunggisannya lho Ganti Ganti Uh Sakit Aku hitung Banyaknya mati nih Banyaknya mati Aku ke Yeriko Satu Dua Tiga Dua Tiga Oke Yang mainin klik boleh buka Kayaknya klik udah nggak ada deh Masih ada Bang Bimo sama Yeriko Oke bro Oke Berarti yang bank silahkan buka Aku kena dua loh Oke Oh Melik mainin Yang ini Ups Ups Kelihatan Oke Jadi yang Yang tembak siapa aja tadi Yeriko mati Oke Yeriko kena dua damage Jadi dia mati Terus Lionel Tembak Surya Jadi kena satu damage Tersisa Bimo sama Lionel Aku Aku nembak Lionel kan Aku nembak Oh nembak Felix Felix juga mati Kamu jatuh kena damage Tinggal berdua Tinggal berdua Bimo sama Lionel doang Tinggal bang Bimo sama Lionel Bagi dua dong Aku ambil ini Oke ambil Godfather Lukisan 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 Adil sih ini Cuma berdua bro Satu-satu Satu-satu Ini siapa? Ini abang Belum ambil itu Nggak udah Urusan Sekarang gilirannya Lionel Baru Mimo Lionel Ya pokoknya begitu lah gen Cuma berdua soalnya Dan kita memasuki ronde terakhir Dengan empat orang tersisa Yaitu Surya Bimo Felix Dan juga Lionel Ini adalah korban Yoko Para wanita-wanita tangguh Beserta Nikita Ini nggak guna sudah Masih kan? Masih Tinggal satu Oke silahkan Oh nggak ada pilihan lagi ya Jadi silahkan Godfather hitung Dua Tiga Uh Dua orang ngarah ke Lionel Lionel ke Surya Surya ke Bimo Dan Bimo boleh pindahin Satu orang Pasti Pindah ke Lionel Uh Tiga orang Oh ke Felix Ke Felix Oke Nel kamu udah tau Felix itu klik Tiga Dua Satu Oke Klik Ada yang mainin klik Cuma Felix seharusnya Uh klik juga Lionel Oke Bang Bang Surya juga mainin bang Eh itu kan Oh Surya mainin bang Terakhir Terakhir Bang Surya tembak siapa tadi Felix Felix jatuh Leonel juga jatuh ya Oke berarti sisa mereka berdua doang Bimo mulai Gak ada gunanya Godfather Painting Diamond Gak kan dua mati Diamond banyak gak? Oke Terus gunanya kalau ini ada ronde lagi gak habis? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada diamond 10 10 5 Dan itulah akhir dari permainan Tersisa Tiga orang saja yang masih hidup Yaitu Surya Bimo Dan Lionel Jadinya hanya mereka bertiga saja yang hitung harta Eh pertama-tama Keluarin diamond kalian dulu Ada berapa kartu? Oh yang mati gak hitung harta? Enggak Yang mati hitung harta Gimana caranya? Di alam akhirat Oke Surya diamondnya berapa kartu? Uh 5 6 Udah jelas sih dia yang dapat 60 ribu itu Jadi sisanya hitung nominal yang tertera Oke Lagi pada ngitung-ngitung nih Lionel berapa totalmu tadi? 74 74 ribu dolar 100 Uh 100 100 126 Oh punya Surya 126 ribu dolar Punya Bimo 100 100 150 Endgame 180 Belum selesai 197 192 192 ribu dolar Di alam mastermind of this criminal Punya uang paling banyak Juara duanya Surya Juara tiganya Lionel Dan sisanya Mati Bersorak-sorai dari alam bakal Dan itulah One full playthrough Main cash and guns Berenam Semoga dalam menonton video ini Kalian tambah mengerti Bagaimana kinerja permainannya Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keep board gaming Sampai jumpa di video berikutnya 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 Jumpa di video berikutnya